Rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat nasional kembali dilanjutkan oleh KPURI. Hari ini giliran perolehan suara di Provinsi Bali yang dihitung. Rekapitulasi tingkat nasional dilanjutkan pada pagi. Ketua KPU Hasyim Asyari memimpin langsung jalannya rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di gedung KPURI. Ketua KPU Provinsi Bali, Idewa Agung Gede Lidartawan, berinci sejumlah data pemilu di Bali. Hasilnya, di Bali, pasangan Capres dan Cawapres pemilu 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumingraka, unggul dengan perolehan 1.454.640 suara. Disusul pasangan Ganja Pranowo dan Mahfud MD, 1.127.134 suara. Lalu ketiga, ada pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaymin Iskandar dengan 99.233 suara. Informasi selengkap ya, sudah ada Jualis Kompas TV Putri Oktaviani yang akan melaporkan dari gedung KPURI Jakarta. Okta, sawas siang, bagaimana kemudian jalannya rapat rekapitulasi suara tiket nasional di gedung KPU pada siang hari ini? Provinsi mana saja yang dihitung? Apakah nyanyi Bali saja? Ya, selamat siang Francisco dan juga saudara benar sekali bahwa hari ini, 10 Maret 2024, KPURI kembali melanjutkan pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional hari ke-12 untuk 4 provinsi Francisco. Jadi tidak hanya Bali, tetapi juga ada Bangka Belitung, Kalimantan Barat dan juga Jawa Tengah. Kalau kita ingat kemarin juga KPU sudah melaksanakan rapat pleno yang sama untuk Provinsi Kalimantan Tengah, Gorontalo, Lampung dan daerah istimewa Yogyakarta. Hasilnya pasangan Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka unggul di 4 provinsi tersebut. Baru tadi Francisco dan juga saudara beberapa waktu lalu baru selesai untuk penghitungan di Provinsi Bali dan hasilnya ini tadi adalah di, atau unggul, ya ini pasangan Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Tadi mulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, jadi sekitar 2 jam proses penghitungan ataupun juga penyampaian hasil dari rekapituasi di Provinsi Bali. Dari jumlah suara, Francisco ada 2.681.007 di Bali pasangan Prabowo Gibran unggul, ya ini dengan 1.454.640. Kemudian disusul pasangan Ganjar Mahfud di 1.127.134. Kemudian terakhir ada pasangan Anis Basudian dan Mohamin Iskandar dengan 99.233. Proses penghitungan suara, Francisco, ini masih akan dilanjutkan, jadi nanti untuk ketiga provinsi yang lain, tetapi untuk saat ini masih di-score sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Francisco? Baik, untuk rekapitulasi tingkat nasional, tadi sudah selesai untuk Bali, nantinya dilanjutkan baga berhitung, kabar, dan juga Jawa Tengah. Nah Okta, kita juga mengetahui pada hari ini akhirnya dilakukan pemilihan suara ulang di Malaysia. Bagaimana kemudian mekanismenya? Apakah menggunakan TPS atau mungkin kotak suara keliling jadinya? Terima kasih.